Kenaikan harga beras dan beberapa bahan kebutuhan pokok di Bali mengundang kekhawatiran dalam upaya pengendalian inflasi. Kenaikan inflasi dikhawatirkan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan indikator ekonomi lain seperti kinerja penjualan eceran. Meski demikian, Bulog menyebut stok beras untuk Bali masih mencukupi. Pemimpin Perum Bulog, Kanwil Bali, Budi Cahyanto mengatakan stok beras yang ada saat ini masih cukup untuk dipergunakan operasi pasar dengan kerjasama distributor maupun pengecer di pasar tradisional. Pemerintah menetapkan harga beras Rp8.300 per kilogram di depan gudang Bulog dan harga diterima konsumen ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram. Bulog Bali dikatakan berupaya menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan pokok di berbagai daerah di Provinsi Bali, utamanya untuk beras medium dan premium, beras ketan, minyak goreng, gula pasir, kedelai, dan pangan lainnya. Pihaknya terus mengupayakan penyerapan beras baik dari Bali maupun luar Bali untuk menjaga jumlah stok beras. Di samping itu, Bulog juga membantu harga kedelai untuk perajin tahu dan tempe. Sampai saat ini telah disalurkan sebanyak 5.000 ton kedelai dan masih terus disalurkan sampai dengan akhir tahun 2022. Cita Maya, Bali Post, melaporkan.